Saya mau patent merek Bu, begitu ya. Nah, apa beda merek dan patent? Apakah itu sama? Apakah ada patent merek? Sedangkan patent itu perlindungan terhadap penemuan, invensi di bidang teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Transmark, konsultan haki terdaftar resmi di DCKI. Apa kabar sobat dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Baik, kali ini kita akan membahas tentang apakah beda ya antara merek dengan patent? Apakah ada patent merek? Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika pelaku usaha ingin melakukan perlindungan terhadap mereknya. Saya mau patent merek Bu, begitu ya. Nah, apa beda merek dan patent? Apakah itu sama? Nah, jawabannya adalah bahwa antara merek dan patent itu merupakan jenis-jenis kekayaan hak intelektual ya. Jadi, merek itu perlindungannya khusus terhadap nama dagang ya, baik dilekatkan pada barang atau jasa yang digunakan sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa sejenis ya. sedangkan patent itu perlindungan terhadap penemuan, invensi di bidang teknologi yang memiliki apa? Yang memiliki unsur kebaruan atau pengembang dari yang sebelumnya yang memiliki langkah inventif yang tidak diduga sebelumnya dan dapat diterapkan di industri. Jadi, kalau patent itu syaratnya harus memenuhi syarat patentabilitas. Jadi, ini dua jenis haki ya. Jadi, tidak sama antara merek dengan patent. Nah, yang membedakan dari dua jenis ini adalah ruang lingkup pelindungannya. Nah, pelaku usaha mau melindungi yang mana? Nah, gitu ya, apakah mau melindungi nama dagangnya atau mau melindungi invensinya di bidang teknologi. Syaratnya harus memenuhi patentabilitas yang tadi kita sampaikan. Yang kedua bedanya adalah undang-undangnya, ya. Undang-undang yang mengaturnya. Kalau merek diatur di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, sedangkan patent diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang patent. Jadi, masing-masing dalam undang-undang tersebut diatur bagaimana proses, ya. Kemudian tahapan, kemudian tata cara, ya. Kemudian unsur pidananya, ya. Terhadap merek maupun terhadap patent. Jadi, ini dua jenis haki yang berbeda. Baik, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Dan apabila sobat sudah memahaminya, ya. Kedepan sudah bisa menyebutkan bahwa saya ingin melindungi merek saya. gitu ya, terhadap nama dagang. Atau saya ingin melindungi patent saya terhadap apa? Penemuan teknologi saya. Begitu ya. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax